TAKHIRAN BERKAT Sebenarnya, judul asli tulisan ini adalah Poligami Monopolyami Nopomi Mogali Ajaibnya, dia tahu Dan begitu membaca judul itu Yai Sutrun langsung naik hitam Melemparkan berkas tulisan ini Ke arah kepalaku Dengan sangat mudah aku mengelakkannya Tapi kubiarkan bundelan kertas itu Menimpa kepalaku Karena dilempar oleh Sutrun adalah berkat Andaikan lemparannya tidak tepat Pasti aku akan mengupayakan Kepalaku bergerak ke arah lemparannya Agar terkena Jangan berdebat dulu mengenai berkat Apakah ia adalah takiran Atau bungkusan nasi yang kita bawa pulang Sehabis kenduri Ataukah barokah Barokah Allah Allah Yubarik Lani Ilmu Siklikal Rezeki tidak hanya linear Atau apapun Nantilah itu Tentu dilempar oleh Sutrun adalah berkat Dan menjadi malapetaka Jika aku yang melemparkan bundelan itu ke kepalanya Andaikan melempar benda ke kepala orang lain adalah kejahatan Tindakan tidak melemparkan adalah kebaikan Maka Keadaan dilempar orang lain adalah bukan hanya kebaikan Melainkan juga keuntungan Investasi Jadi Aku mendapatkan suatu yang sebenarnya bukan hakku Dan memperoleh kemaslahatan yang semula bukan bagianku Sepanjang istriku menjadi istriku Pengalaman terbesar yang selalu dialaminya Adalah bahwa suaminya di fitnah orang Kemudian di fitnah orang Dan terus di fitnah orang Fitnah kecil maupun besar Fitnah dengan tema remeh maupun mendasar Tak pernah berhenti di fitnah Dijalahpahami Dibuang Dibinggirkan Diremehkan Disalah mengertikan Ditiadakan Dibukan manusiakan Sekali orang bertanya kepadanya Bagaimana rasanya punya suami yang di fitnah Orang terus menerus Istriku menjawab Sangat senang dan bersyukur Aku baru akan sedih dan tidak bisa tidur Kalau suamiku yang memfitnah orang Sampai-sampai Terkadang kami berencana membuat lomba fitnah Atas kami Dan menyediakan hadiah-hadiah besar Untuk para pemfitnah Karena mereka berjasa besar kepada kami Mengifatkan berbagai investasi masa depan Yang sedikit pun tak pernah kami miliki Lalu terbukti terus menerus bahwa kami selalu memperoleh Sekala sesuatu yang tak pernah kami impikan Yang sebenarnya kami sadar Bahwa kami tak memiliki kesanggupan untuk meraihnya Hanya karena di fitnah orang Deposito masa depan kami berkembang biak Sehingga akhirnya datang Berduyun-duyun kepada kami Sekala kekayaan Dan kegembiraan hidup Dalam berbagai bentuk dan aplikasi Materi maupun spirit Yang amat didambakan oleh para pemfitnah Tanpa pernah mereka dapatkan Demikianlah Maka kepalaku dilempar oleh sutrun adalah sebuah berkat Apalagi yang melempar adalah Yai Sutrun Sejak umurku 4 tahun Senantiasa ku rindukan Kejahatannya atasku Bahkan Yai Sutrun punya kebiasaan meludahiku Sehingga bagian terpenting Dari cahaya hidupku adalah Ludah Yai Sutrun Yang memuncat di wajahku Kemudian Meleleh-meleleh Aku takkan mengusapnya Ku biarkan ia mengering sendiri Merasukkan ilmu Dan meresapkan rahasia berkat Kedalam jiwaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!